Intro Silahkan Pak Adi, ada pertanyaan dari Rahma Fitri Nur Pengaruh metode air lift dengan yang bubble Mana lebih baik untuk biovlog? Kemudian untuk peningkatan pertumbuhan Apakah pipa mikrofori lebih efisien Untuk dalam penggunaan pakarnya Karena bisa dilihat dengan mikrofori itu Oksigennya lebih tinggi Silahkan Pak Adi Saat ini sudah berkembang saya kira Banyak material-material yang bisa digunakan oleh teman-teman Bahkan bisa dibeli secara online Dan saya menangkap ini menjadi salah satu poin Di mana China sekarang Sudah mengembangkan permesinan ini luar biasa Karena mereka rupanya secara diman paham Indonesia tinggi dimannya Sehingga mereka yang justru Mengembangkan permesinan ini untuk dipakai Pada teknologi biovlog dalam wawah kultur ini Luar biasa Di Indonesia mungkin kurang greget kurang kali ya Oke Terkait pori Pori itu pasti ada ukuran berapa mikron Semakin kecil dia Maka kelarutan oksigen yang dihasilkan Cenderung akan semakin tinggi Ini adalah prinsip dasar luas permukaan saya kira Secara publisika begitu Namun demikian Maka torsi yang dipakai Untuk menekan Pori yang kecil tadi itu Semakin tinggi Maka dampaknya adalah Mesin cepat panas Jadi tentu saja harus disesuaikan Jangan ngotot ingin DOTG Tapi mesin tidak mampu Sehingga jebol mesin kadang Itu dua hal yang Terkoneksi dengan baik Sehingga termasuk Tak kalah supercas misalnya Akan dipilih oleh teman-teman Untuk mengaliri udara Yang dimampatkan tadi Ukuran pipa setelah X house atau lubang pembuangan tadi Itu berapa in Sesuai dengan berapa Daya yang dipakai untuk menggerakannya Itu juga harus perhatikan Apakah harus dua in Apakah cukup Misalnya satu sempur 4 in Kalau high blue Biasanya 3 per 4 in Dialirkan menjadi setengah in Itu cukup Karena memang tekanannya Ideal di sana Tapi kalau sudah main di 2 pk 2 hp maksudnya Atau 3 hp Itu sudah harus Dua in pipa penyalurnya Karena kalau enggak Pecah dia Rusak Nah terkait yang kedua Dari pori itu Adalah harga saya kira Teman-teman masih berpikir Kalau membeli diffuser misalnya Itu kalau enggak salah Yang diameter 10 in 165-175 ribu Per biji Per satu Artinya kalau itu ditempatkan Di satu titik Teman-teman Belum merancang Citanya Konsep bagaimana bisnisnya Wah Maha yang iya Karena belum terkonsep Bisnis akwokulturnya Tapi kalau untuk jangka panjang Maka itu Bagus juga Apalagi kalau Di upskill Usahanya Namun demikian Sebenarnya Bukan tidak Ada Di benak kami Saya dan kawan-kawan Di Pandai Gelang itu Sudah nyoba juga Bikin Diffuser Yang murah Itu biayanya Hanya sekitar Di bawah 50 ribu Biayanya di bawah 50 ribu Dan ukuran pori-porinya sendiri Harus presisi memang Harus presisi Sehingga Lonjakan Oksigen itu Secara konstan Dia masuk Teralirkan ke dalam Air Dari udara itu Ada pertanyaan menarik juga Pak Tentang nanobubble Nanobubble kan oksigennya tinggi Tapi apakah bagus Untuk dipakai Di BioVlog Cenderung mahal Apakah bisa Ya bisa Pengadukannya Pak Pengadukannya Kalau Prinsip BioVlog Memang ada dua hal Satu pengadukan Dua Agitasi disebutnya Sehingga Semua mesin Mesin penghasil oksigen Dari prinsip Airasi itu Disebut agitator Sebenarnya Cuman ilmu Atau istilah itu Tidak umum Dipakai di Kawan-kawan pembudidaya Tahunya Airasi Airator Padahal Mesin semua itu Adalah agitator Sebenarnya Termasuk kincir itu agitator Karena dia Mampu Mengagitasi air Sehingga udara Yang ada Mengandung oksigen Di udara itu Masuk ke dalam air Menggantikan Sekian Material di dalam air Sehingga keluar Biasanya sih CO2 yang keluar Ada pertanyaan Dari UD Dari UD Juga ada pertanyaan Bagaimana Menghitung kebutuhan Airasi dan oksigen Berasakan Total populasi Atau Biomas Betul Ini Materi Pertanyaan sederhana Tapi panjang ceritanya Terus terang Karena sekali Pertanyaan ini Saya jawab Maka Satu Berapa kering kapasiti Optimal Nanti ada di situ Begitu bicara Kering kapasiti optimal Maka berapa Produksitas Optimal juga Yang bisa keluar Dari sistem ini Termasuk Nanti korelasinya Berapa waktu Yang diperlukan Agar Optimal ini tercapai Karena nanti Ada faktor suhu Lagi Pengaruh Metabolisme Sehingga secara khusus Memang Saya sudah buat Di Youtube Hanya untuk Menggambarkan Bagaimana sebenarnya Penentuan Kering kapasiti Kalau sederhana Pada lele Misalnya Kering kapasiti Lele itu Sekitar 75 Kilo Per meter Kubik Itu lele Sehingga Kalau wadah Yang dikembangkan Oleh DJPB dulu Sebanyak 5 ton Diameter 3 Itu Volume 5 ton Tinggal Dikali saja Kenapa kok DJPB Menentukan Pada tebar 3000 Karena kalau 3000 3000 Dibagi 5 Berarti 600 Berarti 600 Per meter Kubik Dari mana Penentuan 600 Karena kalau Ukuran konsumsi Di lapangan Adalah Sekilo 8 Maka 75 Kering kapasiti Dikali 8 Munculan 600 Jadi harus ada Hitungannya Bukan kira Nometer sebenarnya Dinilai berapa Dinilai itu Sekitar 120 120 ekor Per meter kubik Itu Sudah Dengan perhitungan Waktu Waktu produksi Sehingga dalam setahun Bisa Ada sekian siklus Bukan bahwa Dinilai bisa 200 ekor Per meter kubik Betul bisa Cuma Hitungan bisnis Terkait Perputaran Siklus Itu juga harus dihitung Oke Terima kasih Terima kasih.